Well, hello sobat gamer, Assalamualaikum and welcome back to Cerberus Game TV and still wait me since saya berdo siang pada kesempatan kali ini akan membahas si Helen Park setelah waktu itu beberapa hari sebelumnya ya saya udah nge-release atau nge-upload atau ngejelasin tentang si Adler kali ini saya bakal ngejelasin tentang si Helen Park partner dari si Russell Adler di campaign bagaimana nasibnya pasca campaign dan apa hal menarik dari sisi Helen Park alright, tanpa tunggu lama-lama lagi, let's check it out tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini dan jangan lupa juga subscribe Helen Park lahir pada tanggal 20 Juli 1952 di event campaign berarti dia berumur 28 tahun atau 29 tahun dan pas seasonal di season 1-6 dia berumur 32 tahun awalnya sosok Helen Park ini adalah seorang mahasiswi biasa tapi memang secara akademik dia bisa dibilang orang yang benar-benar jenius jelas ya, Park udah bisa masuk Oxford pada usia dia di 16 tahun dan saat itu juga dia sedang mengejar gelar doktoral jurusan hubungan internasional jurusan HI ya namun semua berubah saat IRA menyerang IRA atau IRA alias Irish Republican Army atau bisa disebut Gerakan Irlandia Merdeka melakukan serangan bom mobil di London dan sayangnya hal tersebut mengakibatkan kakak laki-lakinya tewas terbunuh hal tersebut membuat dirinya keluar dari program studi dan mulai mempelajari asal-usul dan motivasi organisasi-organisasi paramiliter internasional yang akhirnya hal tersebut membawanya bergabung dengan jajaran MI6 di sana Park dianggap jadi salah satu anggota yang hebat dia membuktikan kehebatannya sebagai ahli strategi menjadi salah satu agen termuda namun paling berbakat di MI6 dia juga menunjukkan kemahiran di bidang kimia, biologi, manipulasi psikologis dan merupakan ahli hipnotis yang berbakat setelah beberapa tahun penugasan internasional di MI6 Park diberi misi untuk melindungi dua ilmuwan Inggris yang akan melakukan perjalanan ke lokasi rahasia dua ilmuwan tersebut berencana akan melakukan pengembangan terkait program manipulasi otak dan jiwa brain and mind tentunya hal tersebut membuat Park terlibat di dalamnya secara dia juga ahli dalam manipulasi psikologi dalam misi tersebut MI6 melakukan joint operation dengan CIA disinilah Park bertemu dengan Russell Adler takuah kunci dalam program ini dan disini mereka bekerjasama untuk mengembangkan program manipulasi jiwa ini quote and quote manipulasi jiwanya lalu di tahun 1981 Park direkrut untuk bergabung dengan tim Russell Adler untuk menghasilkan Perseus dia direkrut bersama Lawrence Sims, Alizar, Azulai alias Lazar, Alex Mason dan Frank Woods di campaign kita lihat bahwa Adler, Mason dan Woods berhasil menangkap salah satu agent Perseus dan gagal mengunturgasinya karena terlalu kuat keyakinannya he can't break melihat hal tersebut Park menyarankan Adler untuk membawa subject ke program MK Ultra dimana dia menggunakan kombinasi penyiksaan psikologis, bahan kimia neuroaktif, dan hipnosis untuk memprogram ulang kiran subject menenamkan ingatan baru seolah-olah si subject menghasilkan tugas dengan Adler dan Sims selama Perang Vietnam itu merupakan frase hipnotis utama yang nantinya akan memicu reproduksi ingatan dan mendorong subject untuk memenuhi perintah berikutnya subject tersebut diberi nama kode Bale oleh Adler dan dimasukkan ke dalam tim untuk membantu mereka menghentikan Perseus dan mungkin mengetahui lokasinya jadi intinya, orang yang bikin si Bale dicuci otak itu si Park jadi si Park itu yang mengusulkan si Adler, dialah otaknya gitu di Safe House CIA di Berlin Barat tim menyadari bahwa mereka membutuhkan petunjuk tentang Perseus setelah CIA dan MI6 sudah mendapatkan petunjuk apapun Adler memiliki Bale mengingat kenangan yang ditenamkan oleh operasi Vector Chow dimana mereka menemukan intel tentang Perseus dan aktivitas Soviet di Vietnam dan melindungi perangkat nuklir seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dengan hal tersebut tim berhasil meringkus Anton Volkov menemukan sebuah intel tentang nuklir yang hilang di Zakarpatska Oblast lewat arahan dari Park namun Perseus langkah lebih maju sehingga puncaknya ketika operasi di Havana tim gagal melaksanakan misinya di sini juga kita bisa melihat apa yang akan Bale selamatkan Lazar atau Park atau tidak keduanya di cerita canon kita sudah tahu bahwa yang Bale pilih adalah Park karena pasca event campaign Park masuk sebagai salah satu operator NATO yang melawan Perseus ok, so pasca event tersebut Adler dan Park memaksa ingatan Bale untuk mencari lokasi Perseus dimana dia akan mengundangkan nuklirnya ya, kita tahu kalau si Bale bisa membelot dan mengibulin si Adler bahkan tim pun mati itu Park salah satunya tapi di ending aslinya nggak gitu ya Bale secara sadar memberitahu lokasi asli Perseus berada di Solovetsky dan misi pun berhasil Perseus gagal meledakan nuklirnya di seluruh Eropa walaupun si Perseusnya berhasil kabur ya lalu bagaimana kabar Park pasca event di campaign dia akhirnya kembali ke MI6 dan menjadi salah satu task force yang khusus menangani hal-hal yang berbawa Perseus jadi dia fokus di MI6 ya, urusan sama si Adler udah beres jadi si Adler dicuci otak dan Adler bertarung sama si Stitch juga itu udah nggak ada hubungannya lagi sama si Park jadi si Park bener-bener fokus ke MI6 dan di bawah namunan Nato gitu berperang dengan Warshow Pack dan Perseus yang lain ok, tadi itu sekelas tentang profil dari si Helen Park ya sekarang saya akan bahas beberapa hal menarik yang bisa sobat kimer simak tentang si Park ini ya pertama, Lazar dan Park saling tertarik satu sama lain yah, awalnya Lazar duluan yang ngerekatin si Park jadi kayak, apa ya, gombal-gombal apa ya, gombal-gombal iseng gitu lalu, si Park somehow tahu bahwa Madam Shell yang waktu itu hampir bunuh si Park karena covernya blaun mati di tangan si Lazar dan di sana, si Park berterima kasih pada si Lazar gitu berterima kasih banget lalu di Havana, mereka berdua setuju untuk kencan makan malam ya setelah misi tersebut selesai tapi sayangnya hal tersebut tak pernah terjadi karena Lazar tidak selamat dan dinyatakan tewas kedua, sosok Helen Park ini muncul di dalam Call of Duty Mobile di season 13 tahun lalu pas Winter War lalu, skin dia muncul lagi di CODM di season 3 Tokyo Escape sebagai bonus Lily Login alright, so this is it untuk pembahasan singkat mengenai Helen Park yang hadir di dalam game Call of Duty Black Ops Cold War gimana menurut sobat gamer? seperti biasa, bagi sobat gamer yang ingin nambahin ingin ngobrol-ngobrol tentang si Helen Park ini bisa langsung tuliskan di kolom komentar dan seperti biasa, sebelum ditutup saya akan memberikan honorable mention pada sobat gamer yang sudah bergabung di Cerberus Army jajaran Surgeon alright, here we go pertama, seperti biasa ya Mas Sass masih sedang setia bergabung lalu ada Geralt of Rivia juga masih setia bergabung ada Ibrahim juga masih bergabung dan Devlog 400 Fords dan juga FICO so, I just wanna say thank you telah mendukung Cerberus Game TV dan bagi sobat gamer yang belum bergabung silahkan bergabung ya kita seru-seruan aja disini kita menggunakan emoji yang khas dari Cerberus Army itu juga sepertinya nyomot dari Discord dan Discord Cerberus Army tapi it's alright ok, jangan lupa like dan share video ini dan jangan lupa juga subscribe agar gak ketinggalan video dari kami berikutnya so, untuk sekarang saya berikut dulu terimakasih yang udah nonton to all units stay safe and keep moving and since Cerberus out good wine, stay frosty ok, 천安 terimakasih yang udah situas